Pemerintah resmi menekan kerjasama dengan konsorsium LG Korea Selatan untuk proyek investasi reksasa di bidang industri sel baterai gedaraan listrik yang terintegrasi. Nilai investasi tersebut mencapai 9,8 miliar dolar atau sekitar 142 triliun rupiah. Nota kesepahaman ditandatangani dengan LG Energy Solution di Seoul, Korea Selatan pada 18 Desember 2020. Kerjasama proyek investasi industri sel baterai kendaraan listrik tersebut terintegrasi dengan pertambangan baik secara hulu maupun hilir. Kepala BKPM Bahli Lahadali menyatakan, dengan kesepakatan ini Indonesia akan memiliki pusat industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia. Pembangunan industri ini akan dilakukan perusahaan Electric Vehicle Battery asal Korea Selatan, LG Energy Solution LTD, yang bekerjasama dengan konsorsium BUMN. Konsorsium BUMN yang berlibat dalam proyek ini yaitu holding BUMN pertambangan Mine ID, Aneka Tambang, Perusahaan Listrik Negara, dan Pertamina. Proyek kerjasama investasi ini merupakan hasil tindak lanjut pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Munca E&D Pusan pada bulan November 2019. Sebagian proyek nantinya akan berlokasi di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah, yang sudah ditinjau oleh Presiden Jokowi pada akhir Juni lalu. Terima kasih telah menonton!